lagi oke kita nyalakan lagi ya disini jadi ada apa tadi ada gerbau sapi sapi kota kota Boyolali terkenal dengan sapi pada malam hari biasanya disini ada yang spesial ya banyak warung yang menjual susu segar so banyak sekali menu-menu susu segar mas Nur dah pernah coba mas Nur apanya susu segar susu segar sapi segar ya sering ya sering saya menemukan sambil makan apa mas biasanya ada makan apa juga ya makan roti bakal ya sambil roti bakar tapi biasanya saya apa saya cuma minum itu sendiri atau ya ya di dekat kampus ada ya kemarin kemarin ada dekat asrama UMS harganya gimana mas harganya terakhir terakhir iya 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 betul kalau di tempatnya mas Nur ada juga gak kalau malam hari ada mungkin makanan tradisional yang dijual ada 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 sama biasanya kalau susu segar malam dan pagi ya disini pagi juga ada tapi kalau pagi hanya yang bukan warung ya biasanya hanya di pinggir jalan menjual menjual susu susu putih ya susu coklat tapi tidak ada tidak ada roti bakar hanya hanya susu saja kalau pagi disini ya biasanya kalau yang malam itu lengkap ya ada makanan-makanannya ya iya mas Nur malam makanan ada roti bakar roti bakar coklat keju roti bakar stroberi roti bakar enak nah oke coba mas Nur tolong bantu saya baca ini mas Nur mas Nur bisa bantu bisa bantu saya untuk baca ini halo mas Nur bisa bantu baca ini oke ya tadi suaramu tidak menghilang ya keras sekarang sudah bisa ya sekarang oke ya bisa bisa ya oke coba baca yang ini anak laki-laki oke oke anak laki-laki yang tinggal di desa diberi tugas diberi tugas menjaga sewa iya supaya ini Mbak Agir tanya link sudah saya berikan Mbak Agar tidak bisa masuk sebentar ya saya beri link jadi di sekitar sini kalau di kota Solo sendiri sudah tidak banyak sawah tetapi daerah di sekitarnya seperti tempat saya tinggal Sukoharjo itu masih banyak sekali sawah walaupun sekarang sudah sedikit demi sedikit banyak yang dibeli untuk housing complex untuk perumahan kalau waktu kecil saya waktu saya masih kecil itu banyak sekali sawah dimana-mana banyak sekali tapi sekarang sudah mulai berkurang untuk perumahan anak laki-laki yang tinggal di desa diberi tugas menjaga sawah supaya padi tidak dimakan oleh burung jadi disini biasanya kalau di sawah nanti ada orang-orangan sawah orang-orangan sawah ya so mereka bikin bikin apa papet papet di tengah sawah untuk menakuti menakut-nakuti burung-burung itu ya karena burung-burung suka makan padi jadi ini ada anak kecil yang diberi tugas untuk menjaga sawahnya jadi mereka bikin kaleng-kaleng mannequins ya yang bisa berbunyi jadi nanti burungnya terbang karena mereka takut ada suara yang keras like bell gitu ya mereka buat anak-anak buat atau para petani membuat bunyi dari kaleng seperti bell untuk menakut-nakuti burung nanti burungnya semua terbang nah kalau kita lihat disini supaya bisa diletakkan di tengah di tengah kalimat atau di awal kalimat bisa anak laki-laki yang ditinggal di anak laki-laki yang tinggal di desa diberi tugas menjaga sawah supaya sudah padi tidak dimakan oleh supaya padi tidak dimakan oleh burung anak laki-laki yang tinggal di desa diberi tugas menjaga sawah ya oke ini ada sawah nah sekarang ya sehingga kalau tadi supaya we have an intention to do something we have an objective to do something kalau sehingga apa ini sehingga disini Mbak Carol bisa bantu saya untuk baca ini sehingga it's used yeah it's used to indicate that something happens or something is done and as a result of that something else happens yeah so this is like we have cause and effect connections cause and effect relations yeah to indicate that something happens or something is done as a result of that yeah as a result of that something else happens so we have a cause and effect here sehingga ya anak-anak Pak Adi sebentar kenapa Mbak Agar tidak bisa masuk yang lain bisa ya sebentar ya saya beri saya beritahu Mbak Agar ada yang bisa siapa ya Mas Nur bisa forward linknya ke Mbak Agar tidak ya link yang untuk ini tadi ya link di mana yang saya oke saya di telegram tadi saya kirim ke Mbak Agar tapi kata yang tidak bisa oke telegram oke tolong ya oke ya nah ini sehingga it's used to indicate that something happens tadi cause and effect ya ini contohnya Mbak Mbak Kero contoh nomor satu Mbak anak-anak Pak Adi halo Mbak Kero oh Mbak Kero tidak ada Mbak Berta bisa bantu baca nomor satu oke anak-anak 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 Pak Adi harus berjalan 3 km ke sekolah sehingga mereka harus berangkat berangkat dari rumah mereka sederhana jam 6 lewat seperempat ya jadi subjeknya anak-anak Pak Adi Pak Adi anak-anak Pak Adi anak-anak Pak Adi anak-anak Pak Adi anak-anak Pak Adi harus berjalan tiga jalan anak-anak Pak Adi anak-anak oh oke anak-anak Pak Adi anak-anak Pak Adi harus berjalan tiga kilometer ke sekolah sehingga mereka harus berangkat dari rumah mereka sebelum jam 6 lewat seperempat ya jadi kalau ini mungkin zaman dahulu ya in the past seperti ayah saya ayah saya bercerita beliau harus berjalan kaki dari rumah ke sekolah sekitar 3 km and you can imagine anak SD sekolah dasar harus berjalan ke sekolah sejauh 3 km in the past in my dad's era jadi harus berjalan tiga kilometer dan waktu itu sepatu ya tidak sebagus sepatu sekarang mungkin mereka hanya pakai sleeper saja not sneaker tapi sleeper ya sandal oke anak-anak Pak Adi harus berjalan tiga kilometer ke sekolah sehingga mereka harus berangkat dari rumah mereka sebelum jam 6 lewat seperempat jadi harus berangkat lebih pagi ya tiga kilometer kalau berjalan kaki tiga kilometer berapa menit ya ada yang pernah berjalan kira-kira kalau tiga kilometer itu berapa menit satu kilometer ada yang bisa berjalan cepat satu kilometer berapa lama satu kilometer kira-kira bisa berjalan berapa lama ya siapa yang suka jalan kaki mbak Berta suka jalan kaki tidak bisa tidak suka ya kalau satu kilometer mungkin kalau berjalan kaki berapa 10 menit bisa mungkin 10-15 menit 10-15 menit satu kilometer mungkin 10 mungkin 10 mungkin 15 dan ini kita sudah besar sudah dewasa ini anak-anak mungkin lebih lama mungkin kalau anak-anak harus berjalan anak-anak SD jalannya pasti lebih lama oke terima kasih mbak Berta mas Jaya itu nomor dua setiap hari ada banyak bus yang menuju ke daerah Desa Rawat Permai sehingga ratna dan kali tidak perlu memasangkan peta dahulu setiap hari ada banyak bus ya ada banyak bus yang menuju ke daerah Desa Rawat Permai sehingga ya karena sudah banyak bus sehingga ratna dan kali tidak perlu memesan tempat dahulu paham ya jadi karena setiap setiap mungkin setiap 10 menit ada bus datang jadi banyak sekali bus kita tidak perlu memesan tempat ya you just need to go to the bus stop tempat pemberhentian bus ada jadwalnya nanti bisa langsung berangkat sini yang mungkin sudah berpengalaman naik bus mbak iran naik bus atau naik motor dulu saya naik bus sebelum dapat motor sekarang sudah dapat motor ya ya punya sim masih dia tertawa tapi sekarang pandemi jarang ada pemeriksaan ya mbak iya saya ada rencana untuk bikin buat sim iya karena saya selalu takut kalau jalan di jalan raya kadang-kadang ada masih ada rahasia iya jadi rencana kapan bikin bikin mbak kapan mau buat sim ya driver's license kapan mau buat sim tahun depan mungkin bulan bulan desember depan oh bulan desember ya iya nanti bisa punya sim Indonesia ya iya kalau rencana saya saya mau yang internasional dimana dapatnya disini juga bisa teman-teman saya yang sudah pernah bikin mereka bikin di Semarang di Polresta Semarang jadi nanti bisa dipakai disini bisa juga dipakai di luar negeri ya iya bisa biayanya mahal tidak ya mbak kata teman saya sama seperti sim biaya sabu oh sama saja iya sama berarti bisa ya buat saja disini pasti lebih murah ya mbak lebih murah daripada di Madagaskar ya kalau tarif di Madagaskar kurang tahu tapi saya yakin lebih murah yang mana yang di Indonesia ya iya di Indonesia lebih murah karena di Madagaskar kita begitu ada banyak motor jadi tarifnya sedikit mahal oh iya kalau disini dimana-mana motor ya iya seperti kata Mas Jayud itu di DAKA juga banyak sekali ya Mas motor eh mobil atau motor mas yang banyak mas ada banyak motor dan banyak mobil juga jadi harus hati-hati ya iya jadi iya tidak ada mobil ada motor ada ya semuanya banyak harus hati-hati oke coba kalau disini yang ketiga Mas Bursyam oh nomor dua Mas Bursyam bisa bantu baca ini oh sudah nomor dua ya nomor tiga Mas Bursyam iya bu Desa Rawa Permai tidak begitu jauh dari Candi Borobudur sehingga Ratna dan Galeh dia melihat Candi itu sebelum pulang ke kota Surakata ya jadi Desa Rawa Permai ya Desa Rawa Permai tidak begitu jauh dari Candi Borobudur kalau Candi Borobudur dari Solo mungkin sekitar hampir tiga jam ya jadi itu di daerah Magelang sekitar tiga jam ya pemandangannya juga bagus sekali mungkin ya dua setengah atau tiga jam asalkan tidak weekend ya kalau weekend itu macet sekali ya jalan-jalan jalan-jalan dimana-mana macet saya sambil mau share link ke mbak agar ini ya mas rur dan mbak irin sudah ke Candi Borobudur ya ya bu sudah karena sekali saya tiga kali sampai tiga kali ya bu biasanya naik apa mbak naik motor naik mobil oh bersama teman-teman ya pertama-tama saya kesana dengan UMS oh ya pas saya darmas siswa yang kedua saya dengan keluarga saya mereka datang kesini untuk keliburan jadi keluarganya sudah kesini keluarganya sudah pernah kesini iya paman dan bibi saya paman dan bibi terus mbak iran ajak mereka ke Candi Borobudur iya nah gini ya jadi Candi Borobudur yang belum kesana nanti silahkan kesana jadi desanya tidak begitu jauh dari Candi Borobudur sehingga Ratna dan Galih bisa ini bukan biaya bisa kurang es bisa melihat Candi itu sebelum pulang ke kota Surakarta karena mereka berada di Desa Rawoperemai tempatnya tidak jauh dari Candi Borobudur sehingga and therefore consequently mereka bisa ke Candi sebelum ke Surakarta karena letaknya dekat coba kita nanti saya akan bagi latihan soalnya oke sebentar ya ini jadi kalau sehingga kalau supaya tadi bisa di in the beginning of the sentence ya di awal kalimat di tengah-tengah juga boleh tapi kalau sehingga tidak bisa kalau sehingga hanya nanti di tengah-tengah saja tidak bisa di awal kalimat ya sehingga can only be used in the middle of the sentence to join clauses ya kalau kita baca lagi kalimat yang ada disini anak-anak Pak Adi harus berjalan 3 km ke sekolah sehingga mereka harus berangkat dari rumah mereka sebelum jam 6 lewat 1 per 4 tidak boleh sehingga mereka harus ada the cause dulu baru efeknya jadi sehingga tidak bisa muncul di awal kalimat tapi supaya bisa supaya padi tidak dimakan oleh burung anak laki-laki yang tinggal di desa diberi tugas menjaga sawah atau or anak laki-laki yang tinggal di desa diberi tugas menjaga sawah supaya padi tidak dimakan oleh burung itu ya sekarang kita coba latihannya putuskan apakah yang pas itu adalah supaya atau sehingga do you answer the questions now boleh silahkan oh ya nomor satu mbak berter mencoba nomor satu oke keluarga keluarga suseno tidak begitu kaya sehingga sehingga rumah mereka sederhana saja ya as the result ya betul keluarga suseno tidak begitu kaya apa lawan kata kaya lawan kata antonim antonim kaya apa lawan kaya di opposite kaya kaya oh kaya saya datang lagi jadi memang akhir-akhir ini cuacanya sedang tidak begitu bagus ya jadi ada kendala sinyal tapi di tempat mbak iran bagus ya mbak iran sinyalnya sekarang baru bagus ya iya sekarang sinyal saya lancar sedang lancar ya malah di tempat saya ini saya sudah harus keluar berapa kali tadi tiga kali ya sedang tidak terlalu bagus tapi tadi siapa yang menjawab mbak bertha ya mbak bertha bisa baca sekali lagi keluarga suseno sehingga rumah mereka sederhana saja iya tadi as a result gitu ya tidak begitu pak kaya sehingga rumah mereka sederhana saja apa mbak tadi pertanyaan saya the opposite of kaya miskin apa miskin iya miskin ya tidak begitu kaya lawan kata kaya itu miskin rumah mereka sederhana saja nomor dua ada yang mau mencoba nomor dua ada yang mau mencoba saya bu silahkan mbak iran di rumah itu tidak ada telepon sehingga Aci tidak mungkin menelepon mereka sebelum singgah di sana iya di rumah itu tidak ada telepon sehingga Aci tidak mungkin menelepon mereka sebelum singgah di sana sebelum singgah sebelum sampai di sana nomor tiga ada yang mau coba nomor tiga mas bursa ya bu nomor tiga ya mas oke bu Niki dan Aci berkunjung ke rumah keluarga Sutomo sehingga Niki bisa melihat hidup orang desa Niki dan Aci berkunjung ke rumah keluarga Sutomo is it as a result sehingga Niki bisa melihat hidup hidup orang desa setuju sehingga it is supaya ya supaya supaya ya jadi kita ya supaya rumah keluarga Sutomo supaya ya supaya Niki bisa melihat hidup orang desa ya disini desa juga sudah banyak yang modern ya jalan-jalannya sudah bagus apalagi ya sawah juga makin berkurang ya sawah juga makin berkurang di pinggir-pinggir Solo sekarang sudah banyak daerah yang berubah menjadi lahan bisnis ya toko rumah-rumah gitu ya gitu tapi kalau di dekat Solo itu ada Tawang Mangu itu masih lumayan tradisional ya Mbak Iren ya lumayan masih suasananya pegunungan desa gitu ya masih bagus nah oke ya ya sehingga sehingga supaya nah sekarang ibu akan bagikan google form nah kalian isikan apakah ya apakah jawabannya supaya atau sehingga ya ini saya share linknya saya tutup dulu sebentar ya ini oke presensinya juga belum ya presensinya saya bagi sekalian dimana ada chatbox silahkan klik link untuk presensi kehadiran di chatbox kemudian saya akan copy kan satu lagi untuk latihan hari ini supaya dan sehingga oke presensinya bisa kalian klik ya ibu bisa terima kasih oke untuk link latihannya yang kedua ya saya share juga di chatbox kalian bisa gunakan untuk latihan oke oke semua soal dalam bahasa Indonesia ya tadi ya all the questions in bahasa Indonesia yes ya ini sedang menunggu yang belum menumpulkan tadi soal saya tidak tahu tadi ibu saya ada masalah karena soalnya ada yang berubah menjadi bahasa Inggris ya jadi ini harus kita cari tahu kenapa bisa berubah ya soal saya saya kaget tadi ya saya pikir soal dari saya yang dalam bahasa Inggris ketika saya cek soal saya dalam bahasa Indonesia dan bisa berubah dalam bahasa Inggris ya eh ibu ibu ya mas Nur ya biasanya kadang-kadang Google Translator kalau ada bisa ditranslate dan juga kadang-kadang bisa dapat bahasa Inggris tapi bisa diulangi bagi translate karena ada translate otomatis itu tadi ya otomatis berarti kalau ujian harus dimatikan ya 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 karena tadi jadi kacau Mas jadi tidak sesuai dengan soal saya jadi misalnya candi ya ada candi itu disana jadi candy gitu ya jadi berubah jadi dan tidak semuanya dalam bahasa Inggris jadi jadi dicampur Indonesia Inggris dan ternyata menerjemahkannya keliru tapi kalau Google form bisa juga ya ya bisa-bisa aku dulu tidak tahu sudah sama sama aku kira berbahasa Inggris aku jujur berbahasa Inggris lalu aku lihat itu soalnya asli bahasa Inggris jadi bagaimana memasukkan Google Translate nya di Google form mas soalnya Google form itu buka pakai Chrome kalau ada translate di apa gunakan translate di Chrome Oh ya ini ada nomor dua yang keliru saya sepertinya ya Nah kita bahas nomor satu dulu ya masih itu ya Oke mungkin saya juga salah kliknya ya coba kita lihat dulu disini nomor satu Mas Nur bantu saya nomor satu Mas oh nomor satu Mas Nur Oke bus ini penuh sehingga kita harus menunggu bus yang berikut ya oke bus ini penuh sehingga ya jadi tidak boleh naik yang penuh ya sehingga kita harus menunggu bus yang berikut Oke Mas Jaya tuh nomor dua Mas Jaya tuh sudah disini ya bu 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 ya nomor dua Mas ada bus bus yang berangkat setiap 30 menit sorry ya ya oh ya 30 menit I gave sehingga tetapi it says that it has no answers iya sehingga sehingga ya saya mungkin salah ketik tadi disitu ya betul sehingga ya ada bus yang berangkat setiap 30 menit sehingga ya nomor dua mereka berangkat setiap 30 menit sehingga ya oke terima kasih Mas sama-sama Bu ya nomor tiga eh Mbak Kero ada Mbak Kero tidak ada Mas Bursyang nomor tiga Mas ya Bu ya Aci dan Niki Aci dan Niki berangkat dari kota Yogyakarta pagi-pagi benar supaya mereka bisa sampai di rumah pemain Aci sebelum waktu makan siang ya supaya ya mereka bisa sampai di rumah pemain Aci sebelum waktu makan siang jadi bisa makan siang di rumah Paman Aci oke eh nomor empat Mbak Iren bus itu tidak lewat rumah Paman Aci sehingga Niki dan Aci harus berjalan tiga kilometer ya bus itu tidak lewat rumah Paman Aci apa Mbak tadi supaya atau sehingga 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 ya aduh capek ya tiga kilometer sehingga Niki dan Aci harus berjalan tiga meter ya tiga bukan tiga meter ya tiga kilometer jauh tiga kilometer mbak Berta ya Bu nomor lima Mbak mereka memakai topi supaya 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 tidak kepanasan ya pakai topi supaya tidak kepanasan ya Mas Nur nomor lang ya Bu sorry Mbak memakai topi sehingga tidak kepanasan bisa ya ya Mereka memakai topi sehingga tidak kepanasan ini juga bisa ya Mereka pakai topi sehingga tidak kepanasan tetapi lebih sering yang mana lebih sering kan biasanya we have a purpose when wearing hat ya lebih ke kalau saya memakai topi saya tidak kepanasan saya memakai topi supaya tidak kepanasan oke walaupun dua-duanya tadi benar ya tapi biasanya saya memakai topi supaya tidak kepanasan oke siapa tadi nomor six Mas Nur ya oke ya Arun memberi mata rambut kepada eh apa ker kerbuanya kerbau kerbaunya 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 ya kerbaunya eh supaya supaya kerbau itu menjadi kuat ya supaya kerbau itu menjadi kuat ya oke nomor tujuh Mas Jayo Tua ya ya Bu nomor tujuh adalah di rumah itu tidak ada tempat tidur sehingga mereka tidur di atas tikar iya karena tidak ada tempat tidur ya nah apa itu tikar ya matres biasanya matres itu ada yang terbuat dari bembu disini ada yang terbuat dari bambu ada yang terbuat dari plastik ya sekarang yang lebih modern ada lebih dari plastik juga ada oke terima kasih Mas siapa yang belum Mas Bursiam nomor oh Mas Zabu ada enggak Mas Zabu Mas Zabu enggak ada Mas Bursiam Zabu nomor delapan Mas oke Harun membeli makan rambut sore Bapak Sutomo tidak mampu membeli frekta sehingga dia menggunakan dua ekor kerbau untuk membajak sawahnya karena tidak mampu tidak mampu cannot afford ya cannot afford cannot afford membeli traktor traktor ya tidak bisa sehingga karena tidak mampu beli traktor dia menggunakan dua ekor kerbau dua ekor kerbau besar-besar ya untuk membajak sawahnya ya oke nomor sembilan Mbak Irem setiap hari anak-anak bapak Sutomo harus mencuci kerbau di sungai supaya kerbau itu tetap sehat supaya ya mencuci memandikan kerbau ya mencuci kerbau di sungai supaya kerbau tetap sehat ya jadi gratis ya yang orang-orang rumah dekat sungai dan punya kerbau nanti tinggal bawa saja kerbaunya ke sungai ya nanti mereka mencuci kerbaunya di sana memandikan kerbaunya di sana oke untuk penutup nomor sepuluh Mbak Berta ya Yes Bu menutup ya Bapak dan Bapak dan Ibu Sutomo tinggal dekat Kandi Borbodur sehingga Nick dan Aci bisa menunjungi Candi itu sebelum pulang ke kota Yogyakarta ya betul Bapak dan Ibu Sutomo tinggal dekat Candi Borobudur sehingga Niki dan Aci bisa menunjungi Candi Tempel ya Candi Candi itu sebelum pulang ke kota Yogyakarta oke ibu ya silahkan seorang yang siapa nih supaya kenapa supaya dan sehingga supaya dan sehingga ya ke itu nomor sepuluh oh kan itu seperti harapkan buat mereka bisa menunjung oh ya nomor sepuluh ya Bapak dan Ibu Sutomo tinggal dekat Candi Borobudur ya jadi Bapak dan Ibu Sutomo ini rumahnya di Candi Borobudur ya Miki dan Aci ada di sana jadi kan sehingga buku ini kalau supaya itu kan berarti ada intentions ada kenapa Bapak dan Ibu Sutomo itu tinggal dekat Candi Borobudur kan bukan tujuannya bukan itu ya mas Bapak dan Ibu Sutomo tapi ada yang bisa tujuan tetap situ ada yang mau tinggal di sana buat mengunjung iya tetapi kan Bapak dan Ibu Sutomo rumahnya sudah di sana sudah di Candi Borobudur dekat Candi Borobudur dan Niki dan Aci gimana sehingga kalau supaya gimana supaya Niki dan Aci tapi kurang tepat mas karena Bapak dan Ibu Sutomo tinggal dekat Candi Borobudur itu tujuannya bukan Niki dan Aci bisa mengunjungi kan oke oke ya kalau soalnya kalau mereka pindah ke sana ya betul jadi Niki dan Aci pindah ke sana supaya kalau ini rumahnya Bapak Ibu Sutomo memang di situ ya kan nah Niki dan Aci main ke sana sehingga mereka bisa ke Candi jelas ya jelas ya mas udah ya oke selamat selamat lanjukan sesi kedua ya tetap sehat semangat bodoh semuanya berjalan dengan lancar dengan baik ya stay safe healthy and happy harus harus senang oke selamat lanjutkan sesi dua ya selamat belajar lagi terima kasih assalamualaikum sampai jumpa semua terima kasih terima kasih terima kasih semua terima kasih terima kasih